Al-Fatiha Bahtul Masya'il, Senin 21, Dhul Qa'dah, 1441 Hijriah, 13 Juli 2020 Masehi Nomor 1, masalah hewan kurban atas nama hamba Allah, begitu saja Tidak ada hewan kurban, biasanya kan hewan kurban itu Dituliskan namanya siapa, nama siapa, gitu Tapi ada satu orang yang berkorban tidak mau disebutkan namanya Yaitu wakaknya hamba Allah Sebagian paniatya korban, nitya korban, mendapat hewan kurban Tidak diketahui siapa nama pemiliknya, hanya bertuliskan hamba Allah Ya pemiliknya hamba Allah, mungkin juga namanya Abdullah Atas siapa, Wallahu'alam, yang sedia hamba Allah, gitu Pertanyaan, di atas nama kan siapakah korban tersebut Dan apakah yang berkorban mendapat pahala dari hewan kurbannya Jawab di atas nama kan orang yang berkorban itu saja Yaitu hamba Allah Ini masalah niat ini dalam korban yang dianggap adalah niatnya yang berkorban Yang penting itu niatnya yang berkorban itu jadi niat yang korban Masalah pahalanya korban insyaallah dia juga akan mendapatkannya Mengirim uang untuk dibelikan hewan Zaid tinggal di Jakarta, ia mengirim sejumlah uang kepada Ahmad yang tinggal di pondok pesantren Jawa Timur Agar dibelikan seekor kambing untuk korban ketika idul adha Diberikan hewan kambing untuk korban ketika idul adha Dan juga sekalian disembelih di pondok Sehingga Zaid mewakilan kepada Ahmad pembelian hewan kurban dan penyembelihannya Pertanyaan apakah praktek demikian diperbolehkan Yang seperti ini adalah boleh dan sah juga Tambahan dari permasalahan di atas Sesampeng ia mewakilkan untuk pembelian hewan kurban dan menyebelihnya ia juga mewakilkan niatnya Niatnya, niatkan untuk saya gitu Ini banyak terjadi orang-orang Jawa zaman dulu itu Suka mengirimkan duit ke saudaranya atau yang tinggal di Mekah sana Di sana supaya berkorban sehingga dia dapat korban di Mekah Sehingga mengirimkan duit, suruh membelikan hinatang kurban, penyembelihnya di sana Dan juga mewakilkan niatnya sekalian kepada orang yang menyembelih Tiga, masalah berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dunia Berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dunia Bolehkah berkorban atas nama orang yang telah meninggal dunia Ini korban ini dari fulan gitu aja Padahal orangnya sudah meninggal dunia Masalah ini ditafsil Jika mayat berwasiat Berwasiat supaya dia berkorban untuknya Maka sah Tapi jika tidak berwasiat Maka tidak sah Kalau orang yang mayat itu Itu sebelum matinya pernah berwasiat Supaya dia berkorban Untuk dirinya Maka sah Tetapi kalau dia tidak ngomong apa-apa Tidak berwasiat apa-apa Ya enggak Ada pun menurut pendapat yang lemah Ada juga pendapat ulama Tapi ini pendapat kil Ada pun menurut lemah saja Sah saja berkorban atas nama orang yang sudah meninggal Walaupun ia tidak berwasiat Empat Menyembelih dengan sinar laser Dengan sinar laser Bagaimana hukum menyeembelih dengan menggunakan sinar laser Jawab Tidak boleh karena perputusnya dua saluran Yaitu saluran pernafasan dan saluran makanan hewan Yang disembelih bukan karena ketajamannya Malaikan karena kekuatan panasnya Jadi kayak dibakar Ini juga Ada besi itu kan juga dipotong dengan sinar laser Ada lagi besi yang dipotong dengan semburan Yaitu air Air disemburkan yang kewenceng Sehingga besi pun juga Plat-plat besi itu terpotong Semua itu leher kambing di saluran itu juga terpotong juga Tapi bukan karena ketajamannya Karena kencangnya Apa itu Semburan air itu Padahal yang diajarkan adalah dengan Sesuatu yang Tajam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Alhamdulillah 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 Alhamdulillah